Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel Nenda Milaswati Hari ini saya akan membuat Bunga dari kertas origami Ini bahan-bahan yang harus kita siapkan Selain kertas origami Kita juga harus menyiapkan Lem, gunting, dan double tip Pertama Kita siapkan kertas yang ukuran 16 x 16 cm Kemudian kita gulung Sesudah itu kita lem Dan gulung lagi Terus kita gunting ujungnya Selesai deh Ini untuk tangkainya ya Kemudian kita siapkan kertas yang ukuran 16 x 8 cm Terus kita lipat Kita lipat lagi Dan kita lipat sekali lagi Kemudian kita gunting melengkung Menyerupai bentuk daun ya teman-teman Kita gunting sisi-sisinya berbentuk lengkungan-lengkungan kecil Teman-teman Kemudian kita lipat-lipat Ini ada 4 lembar ya teman-teman Kita pisahkan masing-masing 2 lembar Terus kita lem Dan bagian yang lainnya Nanti kita tempel Yang satunya juga sama Kita lem Terus kita tempel lagi Daunnya sudah jadi Selanjutnya kita ambil kertas yang berbentuk lingkaran Terus kertas origami Ukuran 12 x 12 cm Kita susun Posisinya Yang warna putih Berhadapan dengan warna putih juga Terus kita rapihkan Kita lipat Menjadi segitiga Lipat lagi Menjadi segitiga Lipat lagi Sama Berbentuk segitiga lagi Dan dibalik Terus dilipat lagi Bentuk segitiga lagi Dan dilipat lagi Sekali lagi Berbentuk segitiga lagi Kita balik Dan gunting Kita balik lagi Dan gunting lagi Terus kita gunting Melengkung Membuat setengah lingkaran Ini ada dua lembar Ya teman-teman Kita kasih tanda Yang atas Sama yang lembaran bawah Kemudian kita lem Kemudian kita lem Terus kita ratakan Lemnya Terus kita ambil Terus kita ambil Tangka yang tadi Sudah kita buat Tempel di tengah Kasih lem lagi Sedikit Dan tempel lagi Lembaran bunga Yang satunya Sesuai dengan Tanda yang tadi Kita bikin ya teman-teman Kita tempel Dan rapihkan Kemudian kita ambil Kertas yang berbentuk lingkaran Kita lem Dan tempel Di tengah-tengah Kita balik Dan ambil lagi Yang lingkaran tadi Terus kita tempel Lagi Selanjutnya Kita tempel Daunnya Sebelumnya Kita Gunakan Double tip Untuk Perkatnya Boleh menggunakan Double tip Boleh juga Menggunakan Lem ya teman-teman Kemudian Daunnya kita tempel Di tangkai bunga Yang tadi Kita buat Kita rapihkan Ya sudah jadi Selamat mencoba teman-teman Semoga berhasil Sampai jumpa di video Selamat mencoba Dan